Dalam menjalani adaptasi kehidupan baru, sesuai dengan protokol COVID-19 dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, khususnya di wilayah Kutai Kartanegara, segala upaya terus dilakukan, termasuk kampanye penggunaan masker dan jaga jarak yang digagas Polres Kutai Kartanegara. Kampanye penggunaan masker dan jaga jarak kali ini melibatkan Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura ke-21, Dr. Andes Haji Aji Muhammad Arifin MSI, dan tokoh adat lainnya. Tujuannya, agar semua elemen masyarakat dapat terlibat dalam mengkampanyekan, menggunakan masker, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pasalnya Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk zona merah COVID-19, dan sudah terjadi transmisi lokal penyebaran COVID-19. Selain itu, pihaknya juga membagikan 20.000 masker di sejumlah titik ramaian termasuk di wilayah Polsek Sekutai Kartanegara, dan juga 1.000 paket sembako untuk warga yang terdampak ekonominya akibat COVID-19 ini. Terdiri dari macam-macam suku, adat, dan agama. Jadi, mungkin lebih tepatnya untuk bersama mengkampanye, kan itu ya, masing-masing tokoh agama, tokoh budaya, ke seluruh masyarakat, supaya memakai masker ini menjadi budaya di masyarakat. Jadi, bukan hanya sekedar memakai masker, tapi bagaimana masyarakat itu benar-benar merasa memakai masker itu menjadi budaya atau kebutuhan.